Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis Terutama terkait peluang investasi di Aceh Kita harapkan komunikasi antara pemerintah Aceh Dengan tokoh-tokoh masyarakat Aceh yang ada di Malaysia Akan terbangun dengan baik Mungkin dalam waktu dekat ini Dalam tahun ini barangkali kita akan coba Membuat semacam seminar, diskusi bersama Nanti kita panggil intasi terkait Dalam ini pemerintah Aceh, juga dinas industri Tengku Muharudin menilai Perlu ada partisipasi aktif dari tokoh-tokoh keturunan Aceh Yang kini menetap di berbagai negara Untuk membawa investor melakukan investasi di Aceh Diharapkan pula pemerintah Aceh menindaklanjuti rencana ini Sementara itu Tan Sri Datuk Sri Sanusi bin Junit Menilai bahwa investor baru akan menempatkan modalnya Ketika mereka mendapat kepastian hukum dan perizinan Saya panggil semua stakeholder ataupun semua dinas-dinas Orang yang relevan untuk datang dan bincang Sektor-sektor yang berbeda-beda Berbeda sektor pelancongan Kemudian saya fikir banyak orang-orang Aceh di luar Aceh Di Jakarta, di Medan Yang mereka menunggu sebenarnya Untuk open discussion Ideas-ideas Mereka lebih banyak idea daripada kita Orang dagang ini dia seribu satu macam cara untuk cari wang Presiden Universitas Islam Antarbangsa Malaysia Periode 2000-2008 ini pun menyebut Sarihat Islam yang berlaku di Aceh Tidak akan mengganggu investasi Alasannya, investor datang untuk melakukan investasi Bukan untuk mengerjakan yang dilarang oleh sarihat Islam Ataupun norma-norma masyarakat Tan Sri Sanusi yang selama 25 tahun Pernah menjabat berbagai posisi menteri di Malaysia ini Juga menekankan pentingnya kepercayaan Dan menjaga nama baik daerah Aceh Di hari lainnya, Muharuddin juga bertemu dengan Presiden Komuniti Aceh Malaysia Datuk Mansur Usman Kemudian konsultan di Sony Musik Malaysia Tuan Mujahid Abdul Wahab Dan ikut serta Direktur Manager Di 2X Management Suryadi Pada kesempatan ini Para pihak fokus pada peningkatan kerjasama seni musik Dan budaya antara kedua bangsa Dimana saat ini produk yang berjalan adalah Kehadiran RBT atau Nada Sambung Pribadi Lagu Aceh pada operator seluler di Malaysia Kedepan diharapkan tak hanya RBT Tapi juga dilakukan kerjasama event Seperti menggelar festival kopi, kuliner Dan kegiatan seni lainnya di Malaysia Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih telah menonton!